Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bagi teman-teman semuanya jangan lupa ya jaga kesehatan minum air yang banyak sekarang saya sama suami mau ke tempat mebel ya kita mau melihat-lihat ranjang barangkali ada yang cocok karena ranjang kita sudah tua ya guys dan waktunya diganti ini adalah perjalanan kami untuk menuju mebel dan seperti biasa kita tadi melewati gunung ya guys ya maklumlah tinggal di kampung tapi alhamdulillah biarpun di kampung sangat-sangat tentrem dan alhamdulillah kita tinggal di kampung itu nyaman banget ini adalah perbaikan jalan ya guys soalnya sekarang di Taiwan lagi musim hujan jadi kalau musim hujan itu hujan deras air bisa masuk rumah guys ini lagi diperbaikin ya seperti biasa yang kita lihat karena aku tinggalnya di kampung jadi kanan-kiri itu kebun nah ini agak macet guys soalnya ada perbaikan jalan dan jalannya itu agak sempit guys alhamdulillah sayang-sayang ya ini aku sedikit curhat ya biarpun kita dulu ya digunjingkan teman dikatakan teman kayak apa karena kita itu kehidupan orang itu kan gak sama kadang kita juga mendapatkan suami yang kaya yang banyak duit kayak gitu tapi suamiku itu sangat sederhana tapi alhamdulillah sayang biarpun suami aku sederhana ya tapi suami aku itu orangnya tidak pelik jadi aku pun menerima dengan hati yang ikhlas ya kita hidup itu tidak perlu iri dan degi sama temen ya yang penting kita itu hidup disyukuri dan alhamdulillah sayang berkat doa-doa kalian alhamdulillah saya sekarang mampu menunjukkan ya yang gak dibilang saya itu sukses gak dibilang saya itu sekarang kaya enggak alhamdulillah cukup ya kita hidup itu udah cukup udah bisa makan teman makan daging kita juga makan daging ya seperti halnya mereka-mereka lah ya nah sekarang kita menuju tempat yang kita tuju dan ini harus melewati kebun ya pinang sebelah juga kebun pinang kebun jambu kebun pisang karena saya itu di kampung jadi semuanya kebun pinang dan di Taiwan sini itu mayoritas mereka menanam pinang soalnya pinang itu disini adalah apa ya keseharian mereka itu kayaknya cowok makan pinang gitu ini semua itu tinggi-tinggi itu pinang sayang pohon pinang ini nah kanan kiri itu semua pohon pinang itu pohon jambu ya yang pendek-pendek itu kita masuk perkampungan guys disini ini ada kebun pepaya itu yang ada kerobong putih itu nah ini kebun pepaya kita masuk perkampungan sini sebelah kanan kiri ini pohon pinang sayang-sayang kalau gak tau pinang itu jambe ya wet jambe lewong jawa lewong ku ngomongnya wong jawa itu jambe sayang jambe gak nginang ya lak gong ku seginang kuwi wong tuwek tuwek sayang wong tuwek nginang ini ini kok jebus dalan gede sayang nah ini jebusnya jalan raya pas neng mebel ini yang kok dila ini jebule jebusannya dalan gede nah kita menuju yang itu sayang tokonya yang ada mobil putih nih kita masuk aja ya kita lihat-lihat di dalam seperti apa adakah pilihan yang aku minatin tuh bosnya yang pakai baju merah sayang yuk masuk yuk kita ikuti perjalanan perjalanan saya nah ini loh sayang tinggal pilih ranjang yang mana yang disukain ini bisa beli ranjang sama lemari sekalian ya satu set kayak gitu terus kata laupannya disini ada spring bednya itu ada yang keras ada yang empuk cuman kalau anak muda sukanya yang empuk tapi kayaknya aku mau yang agak keras sayang karena kalau terlalu empuk itu kurang nyaman kadang aku mau memilih lemari yang warnanya agak-agak enggak begitu gelap gitu terus suami aku lagi ngobrol sama bosnya ini ini yang buat ruang tamu ya ini tadi aku udah minta izin sama bosnya kalau aku mau memposting dagangannya dan katanya silahkan kita harus minta izin dulu ya sayang ini aku dikasih hadiah bed cover bosnya baik banget guys disini juga bisa nego ini si lucu itu rambut rambutnya dikuncir guys cantik banget dia ayo cantik cantik ayo lihat kamera ya tuh disini ada lagi dua nih ini si cantik dan si ganteng ini jilai itu mertuanya guys ayo bangun 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 dia enggak mau bangun ini bopetnya ini yang depan khusus buat ruang tamu kalau yang belakang itu ranjang sama lemari ya tuh nih si cantik aku mau videoin si cantik guys kita lihat dia lagi ngapain guys si cantik dia malu guys tau kita videoin dia malu hebat banget ya ayo pokoknya yang mau beli bisa mampir disini ya guys ini bisa dinego barangnya ya jadi misalnya dia jualnya berapa bisa diturunin harga dan barang kita yang lama dia bisa angkut jadi kita enggak perlu susah-susah untuk membuang kemana gitu dia sekalian bisa ambil barang kita yang lama ayo si cantik iiii poninya bagus banget si cantik iiii ngendus-ngendus kamera ayo si ganteng si ganteng tau ya dikamerain ya ayo turun turun wah turun turun guys dia seneng banget ngelihat itu biarpun enggak begitu kena